Assalamualaikum, ya kali ini gue mau bikin preview ya Weekend besok ini kan Premier League sudah kembali lagi ya Memasuki Match Day atau Match Week yang ke-8 Jam 4 sore waktu Belanda ya, hari Sabtu Kalau di Indonesia berarti jam 9 malam ya Lagi-lagi waktunya cukup bersahabat dari King Power Stadium Pertandingan antara Leicester menghadapi Manchester United ya Leicester City ini di 3 pertandingan sebelumnya ya Menghadapi Manchester United head-to-head Kita belum pernah menang Jadi musim lalu ketika away itu kan kita seri ya 2-2 Ketika kita main di FA Cup kita kalah 3-1 Dan ketika kita bermain di Old Trafford Kalau nggak salah termasuk di pertandingan-pertandingan akhir ya Itu kita kalah 1-2 ya Bagaimana Leicester City sekarang Kalau gue lihat dari Leicester City Sorry, Leicester City sekarang ini Kalau gue bandingkan ya performanya dibandingkan dengan musim lalu Di Match Day yang ke-7 ya Kalau musim lalu itu setelah 7 kali bermain Leicester City ini berada di peringkat ke-2 ya Dengan 15 poin ya Bagaimana sekarang? Sekarang Leicester itu berada di peringkat ke-13 dengan 8 poin ya Jadi peringkatnya jauh dari peringkat musim lalu ya Di Match Day ke-7 Dan poinnya pun juga beda jauh ya Ngedrop lumayan nih Kalau nggak salah ngedrop berapa nih ya Dari 15 ke sekarang ini Cuma 8 Jadi ngedrop 7 poin ya Wow, ini kan cukup banyak ya Kalau gue bisa bilang ya Dan pertandingan-pertandingan yang dilalui oleh Leicester ini Terutamanya di Liga Inggris ya Di berapa nih? Di 3 pertandingan terakhir ini kurang bagus Kalau gue bisa bilang ya 1 kali kalah dan 2 kali seri ya Tidak bisa menghasilkan kemenangan ya Dan di 3 pertandingan terakhir di Premier League Leicester City ini secara konstan selalu kebobolan 2 gol Artinya apa? Artinya kalau gue bisa bilang Leicester City ini punya masalah di lini belakang ya Sejauh ini sudah kebobolan 12 gol Termasuk di antara tim yang cukup banyak menderita gol ya Ini kan menggambarkan kurang lebih Kalau gue bisa bilang ya Tim Leicester City yang pertahanannya kurang begitu bagus Sementara Manchester United di sisi lain Kalau gue lihat ya Ini kan di berapa pertandingan terakhir ya Di 1, 2, 3 pertandingan terakhir lah ya Di Premier League Ini kan juga kurang bagus lah ya Untuk sisi dalam hal mencetak gol ya Melawan Everton bikin 1 gol Aston Villa gagal West Ham United bikin 2 gol ya Tapi dengan kondisi penuh tekanan ya Dan maksud gue begini Di 2 pertandingan terakhir lah ya Menghadapi Everton dan juga menghadapi Aston Villa ini kan cukup terlihat Plus sebenarnya di Champions League ketika menghadapi Villarreal ya Kita ini kan punya banyak peluang ya kan Punya banyak shots Shots on goal terutamanya Tapi dalam sisi mengkonversi peluang itu Tidak cukup baik ya Oleh karena itulah ya kita cukup minim dalam hal mencetak gol Yang kalau dari statistik ya Pertandingan-pertandingan yang dilakoni ya Tiga pertandingan terakhir Baik dari Leicester City dan Manchester United Ya gue harapin Sebenarnya pertahanan Again gue ulangi pertahanan Leicester City itu tidak cukup bagus ya Tapi Manchester United justru harus Apa ya Harus memanfaatkan gitu sekarang Dan menurut gue fakta kembalinya seorang Marcus Rashford ini Mudah-mudahan bisa menjadi pembeda ya Di beberapa pertandingan terakhir Manchester United Terutama dalam hal mengkonversi gol ya Plus kalau gue lihat juga Bagaimana tajamnya Cristiano Ronaldo ya Di kualifikasi Piala Dunia ini mudah-mudahan juga Menular ke Manchester United ya Gue sih berharap ya itu tadi ya Bener-bener Cristiano Ronaldo dan juga kembalinya Marcus Rashford ini Mampu Apa ya Membantu tim lah ya Dalam hal mencetak gol dan memberi kemenangan ya Memberikan apa ya Ya Lebih bagus lagi dalam menyerang Dalam ofensif ya Karena kita ketahui pertandingan besok Besar kemungkinan kita tidak akan tampil dengan Dua center back terbaik ya Rafael Varane dan juga Harry Maguire ya Kalau gue lihat lagi Bagaimana Leicester City ini bermain ya Lebih cenderung menggunakan 4-4-2 Ini kalau gue ngeliat di Atau 4-3-3 ya Di pertandingan terakhir ketika menghadapi Crystal Palace Mereka ini seri Dua-dua ya Dimana ya Walaupun Sebelumnya ya Kita lihat lagi ya Sebelumnya mereka mampu Unggul 2-0 Tapi Crystal Palace di boba kedua Mampu menyamakan kedudukan Membobol gawang Dari Kasper Smechel ini Dua kali dan Menyebabkan itu tadi ya Seri Dua-dua ya Ini kan menurut gue Again Ya pertahanan ya Pun juga ketika mereka menghadapi Birdly di pertandingan sebelumnya ya Bahkan Birdly sudah mampu Apa namanya Unggul ya Atau bukan unggul Ya unggul 1-2 Membobol gawang Kasper Smechel dua kali Walaupun James Varney sempat pencetakan gol Bunuh diri Tapi maksud gue Mereka mampu pencetakan gol Di babak pertama ya Dua kali pula Dan dia menurut gue Again Ini menandakan bahwasannya Gue ulangi sekali lagi Lidi Belakang Leicester itu sebenarnya Tidak bagus-bagus banget ya Di pertandingan besok Ini yang absen ya Kalau kita ngomongin soal yang absen Fofana absen Wilfred Didi Ya ini dikabarkan juga masih absen ya Dan juga Johnny Evans kemungkinan Tidak bisa dipermainkan Sementara Manchester United Ya sudah pasti Rafael Varane Dan juga Harry Maguire ya Kalau gue bahas lagi Sebelum ke formasi ya Kalau dilihat dari Yaitu tadi ya Apa yang ditampilkan oleh Leicester City Besar kemungkinan mereka akan tampil dengan 4-4-2 ya Bukan tidak mungkin Manchester United Lebih bisa menguasai possession Cuman bagaimana itu tadi ya Mereka Membongkar pertahanan Yang kemungkinan besar Akan dikawal oleh Soyuncu Dan juga Yannick Vestegaard Yuri Tillmans Dan juga Hamza Choduri Ini sepertinya akan ditempatkan Di lini tengah ya Yang harus diwaspadai Tentu saja Lini-lini serang Dari Leicester ya Yang tampaknya akan mengandalkan Pemain sayap Seperti Lukman Atau juga Harvey Barnes ya Yang pertandingan Ketika pertandingan melawan Crystal Palace Sudah ditempatkan Di sisi kiri Pun juga kecepatan Lini depannya ya Striker Gaek Jamie Fardy Dan juga Kelici Inenacho Ini menurut gue Akan menjadi tantangan Bagi lini belakang Manchester United Dimulai dari Lini tengah dulu ya Bagaimana Gelandang-gelandang Bertahan Manchester United ini Bener-bener gue harapin Mampu Memutus serangan ya Kalau gue lihat Di pertandingan terakhir ya Di Old Trafford Ketika kita kalah 1-2 Sorry Lini belakang itu kan Dikawal oleh Axel Tuan Zibi Dan juga Eric Bayi ya Brandon Williams di kanan Alec Tess di kiri Ini kalau gue lihat Komposisi Bener-bener komposisi Apa ya Komposisi Pemain Lapis kedua lah ya Juan Mata main Elanga main Amandiyalo main Jadi Besar kemungkinan Kita akan menyaksikan Manchester United Yang berbeda Ketika menghadapi Leicester Musim lalu ya Balik lagi Ke kemungkinan Komposisi Manchester United Kali ini ya Dengan Yaitu tadi Cinderanya pemain Gue sih Masih tetap berpikir Manchester United Akan bermain dengan 4-2-3-1 ya Dimana Di tengah Esorili di belakang Center back Kemungkinan besar Eric Bayi akan berduet Dengan Victor Lindelof ya Dan Again Gue Gue ulangi ya Duet ini sebenarnya Tidak jelek-jelek banget ya Sudah gue sampaikan Mereka sempat bermain bersama ya Ketika Manchester United Kalah 0-1 Menghadapi Wesem Di Karabau Dimana Ya goal Bukan karena salah mereka sih Dan Menurut gue sih Mereka tampil cukup bagus ya Cuman Kita bocor banyak Di sisi sayap Terutamanya Sisi sayap kiri ya Back kanan Gue pikir akan ditempati lagi Oleh seorang Aaron Wan Bisaka Di kiri Lukshow Pivot tengah Nah ini yang menarik ya Gue sih berpikir Paul Pogba akan ditempatkan Di sana Kemungkinan akan berduet Dengan seorang Scott McTominay ya Di kanan Sepertinya akan kembali lagi Mason Greenwood ya Yang tampil fresh Karena tidak bermain Bersama tim nasional Bruno Fernandes Di sebelah kiri Feeling gue sih Akan langsung ditempati Oleh seorang Marcus Rashford ya Di depan siapa lagi Kalau bukan seorang Cristiano Ronaldo Bagaimana soal Prediksi Skor Mudah-mudahan Tetap gue berharap Bisa clean sheet ya Karena Magister United ini Gue gak tau Kapan terakhir kali Mereka ini Clean sheet ya Cukup lama ya Kita bener-bener Oh Ketika kita pernah Melawan Southampton ya Setelahnya di 1 2 3 4 5 6 7 pertandingan Berturut-turut Kita tidak pernah Clean sheet ya Mudah-mudahan bisa menang Berapapun skornya 0-1 atau 0-2 Tidak begitu Penting sih menurut gue ya Kemenangan itu yang lebih penting Karena Akan menambah Percaya diri Karena apa Karena setelahnya kita akan Menjalani Pertandingan yang lebih sulit Setelahnya lebih sulit lagi Jadi gradually Akan lebih sulit ya But again Walaupun gue Apa Sampaikan tadi Kemenangan adalah yang paling penting Cuman kalau ini kira-kira aja Ringan amatiran Mungkin 0-2 Untuk Manchester United ya Sekian kurang lebih Preview Pertandingan nanti Sabtu ya Jam 9 malam Di Indonesia Antara Leicester City Menghadapi Manchester United Dari Kings Power Stadium ya Thanks for watching Kalau ada Komen saran Ide Drop di kolom Komen ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih